Anak Raja Wali, Jilid 78. Siapakah engkau tanya Oeyye Yoksu dengan suara yang dingin? Mengapa engkau bersembunyi di situ untuk mengintai? Gadis tersebut meringis, tampaknya ia masih merasa kesakitan. Kemudian ia bilang dengan suara tidak lancar. Aku, aku kebetulan lewat di tempat ini. Siapa yang kesudian mengintai kau? Oeyye Yoksu tersenyum dingin. Ia menghampiri, tangan kanannya diangkat, ia bilang, hem, budak setan, rupanya engkau memang mencari mati, bicara yang benar. Kau dengar tidak? Aku bertanya, siapa kau? Gadis itu memandang sejenak pada Oeyye Yoksu. Wajahnya memperlihatkan bahwa ia ragu-ragu sampai akhirnya ia menyahuti juga, mengenai siapa diriku, itu bukan menjadi urusanmu. Oeyye Yoksu tercengang sejenak, kemudian ia tertawa bergelak-gelak, sampai bergema jauh sekali suara tertawanya itu, dan lama sekali mengalun terus. Tapi gadis itu sama sekali tidak memperlihatkan perasaan gentar sedikit pun juga, dia malah mengawasi Oeyye Yoksu dengan sorot metu yang tajam. Sedangkan pada saat yang menegangkan itu yang kaget bukan main adalah Kotai, karena segera juga ia mengenali siapa adanya gadis tersebut, sehingga hati Kotai tercekat dan semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya. Kam. Kam Lian Chu begitulah pikir di dalam hatinya, karena memang dia mengenali gadis cantik manis yang kini menjadi tawanan Oeyye Yoksu tidak lain dari Kam Lian Chu, si gadis cantik yang pernah bertemu dengannya, tapi telah berpisah lagi. Mengapa Kam Lian Chu bisa berada di tempat ini? Dan celakanya lagi justru ia telah menjadi tawanan Oeyye Yoksu. Dengan metu, terbuka lebar-lebar Kotai cuma bisa mengawasi saja, sedangkan Oeyye Yoksu yang telah puas tertawa keras, berkata dengan suara yang tawar. Hem, tampaknya memang engkau telah makan yali macan, sehingga engkau sama sekali tidak merasa juri terhadapku. Kam Lian Chu tertawa-tawar. Mengapa aku harus takut padamu? Bukankah engkau bukan hantu? Bukan harimau yang buas? Dan juga bukan hantu yang selalu senang mengganggu wanita dingin sekali waktu Kam Lian Chu menyahuti seperti itu. Oeyye Yoksu jadi tercengang, buat sesaat lamanya ia tertegun dan telah memandang dengan sikap tidak mengerti bahwa kali ini ia telah disanggapi seperti itu oleh seorang gadis seperti Kam Lian Chu. Jika dipikir-pikir, memang dia anggap benar juga perkataan si gadis. Dia memang seorang yang kukoai, karena itu, sekarang ia melihat sikap si gadis yang demikian kukoai. Dengan demikian telah membuatnya seketika menjadi lunak, karena ia malah jadi girang dianggap bukan hantu yang menakutkan, bukan pula setan atau dedemit yang perlu ditakuti oleh si gadis. Jadi, engkau tidak takut padaku? Tanyanya dengan suara yang tawar. Si gadis mengangguk. Ya, mengapa aku harus takut padamu menyahuti Kam Lian Chu tawar? Bukankah engkau pun sama seperti aku ini, yaitu seorang manusia juga? Mengapa aku harus takut padamu? Oeyye Yoksu memandang bengong beberapa saat, sampai akhirnya ia tertawa tergelak-gelak. Bagus. Bagus sekali katanya kemudian suara yang nyaring. Dengan demikian, barulah pertama kali ini aku bertemu dengan seorang manusia seperti engkau. Benar. Tepat sekali. Memang aku bukan sebangsa manusia yang perlu ditakuti. Justru dengan sikapkah seperti itu, tampaknya memang engkau seorang yang cukup mengerti akan keadaan. Setelah berkata begitu, segera juga Oeyye Yoksu menggerakkan tangannya, menyentil. Cepat sekali si gadis merasakan tubuhnya tidak kaku lagi, karena segera juga ia bisa menggerakkan tubuhnya, malah dia telah berhasil melompat buat berdiri. Dengan tersenyum manis tampak gadis itu telah berkata kepada Oeyye Yoksu, terima kasih dia pun merangkapkan kedua tangannya, menjura memberi hormat. Atas kebaikanmu, tentu aku tidak akan melupakannya, tapi kebengisanmu tadi waktu menangkap diriku, men turun tangan dengan kasar, aku pun tidak akan melupakannya. Iho Eye Yoksu mengeluarkan seruan heran, tercengang, karena baru sekali ini ada seorang manusia yang berani mengecapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Jika saja gadis itu hanya mengecapkan terima kasih, tentu Oeyye Yoksu akan mengejeknya. Tapi justru si gadis menyinggung akan kebaikannya dan juga kekasarannya, membuat Oeyye Yoksu yang tercengang. Ko Tsai mengawasi apa yang terjadi, diam-diam hatinya geli. Dia pun merasa lega karena melihat Kam Lian Chu berhasil menghadapi Oeyye Yoksu, malah tampaknya si gadis Shikam yang naka ini berhasil buat mempermainkan Oeyye Yoksu. Persoalan yang sebenarnya mengapa Oeyye Yoksu tidak turunkan tangan keras dan juga tidak marah walaupun gadis itu jelas-jelas seperti hendak mempermainkannya, karena di waktu segera ia teringat kepada puterinya sendiri, yaitu Oeyye Yoksu. Oeyye Yoksu yang seusia seperti gadis Shikam ini memang sifatnya dan perangainya pun sama nakalnya, karena itu, Oeyye Yoksu jadi tercengang dan tidak turunkan tangan keras kepada si gadis. Dia hanya mengawasi beberapa saat, barulah kemudian tanyanya. Kau tahu atau tidak siapa adanya diriku? Kam Lian Chu berkata dengan suara yang tawar. Jika melihat lagakmu, usiamu yang sudah tua itu, dan kera berpakaianmu, maka aku ingin menduga kau adalah seseorang yang terkenal di dalam rimba persilatan, jika memang tidak salah kau tentulah si tua. Dan berkata sampai di situ, tampak Kam Lian Chu sengaja tidak meneruskan perkataannya. Oeyye Yoksu mendongkol, namun ia bertanya juga, si tua siapa bentaknya. Kam Lian Chu tersenyum. Tentu saja jika tidak salah kau ini adalah Oeyye Yoksu. Lalu apakah setelah engkau mengetahui siapa adanya diriku, engkau tidak merasa jeritanya Oeyye Yoksu? Mengapa harus takut? Bukankah engkau sama saja seperti diriku, yaitu sesama manusia tanya Kam Lian Chu? Kembali Oeyye Yoksu dibuat tercengang oleh jawaban si gadis, sampai mulutnya terbuka. Namun akhirnya ia tertawa tergelak-gelak, katanya. Baiklah. Kalau memang engkau berpikir seperti itu, itulah yang sangat bagus. Aku memang sama seperti engkau, yaitu manusia juga. Tapi engkau pun jangan harap bisa bersikap kurang ajar kepadaku. Karena jika sampai engkau berlaku lancang, hem, hem, aku Tong Xia akan turunkan tangan keras kepadamu. Tong Xia tentu tidak akan menghina seorang golongan muda kata Kam Lian Chu dengan suara nyaring. Jika memang Tong Xia menurunkan tangan tidak tahu malu seperti itu, dia berarti bukan Tong Xia, melainkan seorang manusia pengecut yang tak tahu malu. Apa kau bilang bentak Oeyye Yoksu meluap darahnya? Kam Lian Chu tersenyum. Aku bilang, jika memang Tong Xia berani menghina seorang golongan muda, maka dia bukan Tong Xia, melainkan seorang pengecut yang tidak tahu malu. Apa yang ku katakan itu bukankah benar? Muka Tong Xia berubah, karena memang Oeyye Yoksu memiliki adat yang sangat kukaui sekali. Menghadapi si gadis yang memiliki perangai yang nakal ini, ia malah bukannya marah sebaliknya jadi menyukainya. Sambil mengurut-urut kumis dan jenggotnya yang telah memutih dan tumbuh panjang, dia bilang, Baiklah, sekarang kau katakan dengan terus terang, apa maksudmu mengintaiku? Tiba-tiba si gadis tertawa cekikikan, membuat Oeyye Yoksu mengawasinya dengan tajam. Namun akhirnya Oeyye Yoksu ikut merasa geli karena melihat si gadis tertawa terus seperti itu. Dia sampai tersenyum-senyum ikut merasa lucu. Mengapa kau tertawa seperti itu bentaknya kemudian menahan perasaan geli di hatinya? Pertanyaanmu lucu sekali kata Kamlian Chu masih tertawa terus. Pertanyaanku lucu? Di mana letak kelucuannya tanya Oeyye Yoksu? Kau mengatakan itu mengintai dirimu, bukan tanya Kamlian Chu kemudian. Oeyye Yoksu mengangguk. Ya, memang benar. Aku meminta kau bicara terus terang jangan sampai membuatku marah, apa maksudmu dengan mengintai ku secara sembunyi-sembunyi seperti itu? Gadis itu masih tertawa geli. Apakah aku perlu mengintai-intai seorang tua seperti engkau? Apakah engkau si tua bangka yang telah jenggotan dan kumisan putih seperti itu masih pantas diintip-intip olehku, seorang gadis remaja? Kalau memang engkau seorang pemuda yang tampan, mungkin masih ada harganya diintai olehku. Mendengar jawaban Kamlian Chu, tidak tertahan lagi Oeyye Yoksu tertawa bergelak-gelak. Dia tidak marah, malah dia merasa lucu juga dengan jawaban si gadis. Ya, memang aku telah tua dan tidak pantas diintip oleh seorang gadis remaja, dan kau tentu saja bukan mengintipku karena naksir padaku. Tapi, aku menanyakan, apa maksudmu bersembunyi dan mengintai apa yang tengah ku lakukan? Si gadis tersenyum. Aku tertarik menyaksikan apa yang kau lakukan, kata si gadis. Apa yang tengah ku lakukan? Tanya Oeyye Yoksu. Si gadis memperlihatkan sikap heran. Bukankah engkau tengah berusaha mengobati pemuda itu? Tanya Kamlian Chu. Ih berseru Oeyye Yoksu kaget, karena dia tidak menyangka bahwa si gadis dapat menerkanya begitu tepat. Mengapa terkejut? Aku telah menyaksikan, bahwa engkau tengah mengobati pemuda itu, bukankah demikian? Tanya Kamlian Chu lagi. Oeyye Yoksu menghela nafas dia mengangguk. Matamu sangat tajam sekali, katanya. Tentu saja, aku masih muda, jarak yang jauh saja aku masih bisa melihatnya dengan jelas, apalagi dalam jarak pisah yang dekat seperti ini. Bukan itu maksudku, kata Oeyye Yoksu. Lalu apa maksudmu? Oeyye Yoksu menghela nafas, katanya, aku tidak bermaksud untuk secara berterang mengobati pemuda itu. Aku memang telah mengobatinya, dengan kera menghajar dan melontarkannya, sesungguhnya aku tengah mengerahkan tenaga dalamku, agar beberapa bagian dari jalan darah pemuda itu dapat beredar kembali dengan lancar, sedangkan pemuda itu beranggapan aku tengah menyiksanya. Hem, lihatlah, pemuda itu sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya tengah kuobati. Sedangkan kau sekali melihat saja, engkau telah mengetahui bahwa aku tengah berusaha mengobati pemuda itu. Bukankah dengan demikian engkau sangat cerdik dan juga sangat tajam sekali matamu? Si gadis tersenyum, girang hatinya mendengar pujian tersebut, dia bilang, ya, semua ini berkat pengajaran dari guruku. Siapa gurumu? Tanya Oeyeyoksu. Itu rahasiaku, kau tidak boleh tahu menyahuti si gadis dengan manja. Oeyeyoksu mendongkol lagi. Jangan main-main katanya. Siapa yang ingin main-main dengan aku? Bukankah sudah sepantasnya orang setua engkau ku hormati, tidak berani aku main-main dan bersikap kurang ajar. Mengapa engkau tidak mau menjelaskan siapa gurumu dan siapa namamu? Kata Oeyeyoksu. Itu hakku, bukankah engkau tidak bisa memaksa aku buat memberitahukan siapa guruku dan siapa namaku? Oeyeyoksu berubah mukanya. Aku akan memaksa kau memberitahukan siapa gurumu dan siapa namamu katanya mengancam. Hem, tidak mudah. Paling tidak dengan kepandayanmu, kau cuma bisa membunuhku. Tapi kau jangan mimpi bisa mendesak dan memaksa aku memberitahukan siapa guruku dan siapa namaku. Tapi aku akan memaksamu. Setelah berkata begitu, tubuh Oeyeyoksu telah bergerak sangat gesit sekali, sehingga tidak bisa dilihat dengan pandangan matah, tahu-tahu dia telah berada di samping si gadis. Kam Liancu sendiri kagum bukan main melihat ginkeng Oeyeyoksu, karena tahu-tahu jago tua itu telah berada di sampingnya. Sesungguhnya Kam Liancu tengah merasa gentar dan jari berurusan dengan Oeyeyoksu, yang diketahuinya memiliki adat yang sangat kukai sekali. Tapi sebagai seorang gadis yang cerdas, segera juga ia mengetahui, seseorang yang memiliki adat sangat aneh, jelas harus dihadapi dengan sikap yang kukai pula. Karena itu, dia sengaja membawa lagak seperti itu, buat menghadapi Oeyeyoksu. Sekarang melihat Oeyeyoksu hendak memaksa dirinya agar memberitahukan nama gurunya dan namanya sendiri, dan Oeyeyoksu dengan begitu lincah tahu-tahu telah berada di dekatnya, tanpa Kam Liancu melihat jelas gerakannya, membuat si gadis tercekat hatinya. Dan belum lagi si gadis sempat berkata apa-apa, justru Oeyeyoksu telah berkata dengan suara yang dingin. Rebahlah dan jari tangan Oeyeyoksu telah bergerak menotoknya. Tidak ampun lagi tubuh Kam Liancu terjungkal rubuh tidak bisa bergerak. Oh haha, kau orang tua tidak tahu malu teriak Kam Liancu. Walaupun dia dalam keadaan tertotok, akan tetapi dia tidak tertotok pada jalan darah ahiat atau jalan darah gagunya, sehingga dia bisa berseru seperti itu. Dia cuma tertotok pada jalan darah kakunya belaka, menyebabkan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Oeyeyoksu tertawa dingin. Hem, tidak tahu malu? Aku tidak tahu malu? Kau buktikan, apa saja yang kulakukan sehingga engkau menyebutku sebagai manusia tidak tahu malu. Kam Liancu sengit sekali bilang, Hem, tua bangka tidak tahu malu. Bukankah dengan merubuhkan seorang golongan muda seperti aku, dengan mengandalkan kepandayan buat menghina golongan muda seperti aku, terlebih lagi seorang gadis yang tidak berdaya, engkau merupakan seorang jago tua yang tidak tahu malu. Muka Oeyeyoksu dingin sekali. Aku tidak peduli apakah orang akan menyebutku si tua yang tidak tahu malu atau bukan, tapi yang jelas, aku akan memaksa engkau bicara yang jujur. Aku akan memaksa engkau, akan mengajari engkau, agar lain kali janganlah jadi si bocah setan yang nakal, yang main belit-belit jika bicara. Kam Liancu tercekat hatinya. Ia kaget mendengar perkataan Oeyeyoksu itu. Apa yang ingin engkau katakan dan lakukan padaku? Tanya Kam Liancu kemudian. Oeyeyoksu tertawa dingin. Aku akan memaksa engkau agar mau bicara dengan jujur, dengan care apapun juga kata Oeyeyoksu kemudian. Kam Liancu jadi mengeluarkan keringat dingin. Memang Oeyeyoksu seorang yang memiliki perangai sangat kukauai, maka apapun dapat dilakukannya. Karena itu, kalau sampai memang dia menurunkan tangannya, berarti Kam Liancu akan menderita. Yang membuat dia lebih kaget lagi ketika mendengar Oeyeyoksu berkata, Aku akan membuka seluruh pakaianmu. Setiap kali aku bertanya engkau tidak mau menjawab, maka aku akan membuka sepotong bajumu. Begitu seterusnya, setiap satu jawaban yang tidak mau kau berikan, aku akan melepaskan sepotong pakaianmu. Kam Liancu mengeluarkan seruan kaget. Inilah hebat. Dia memang tidak takut untuk disiksa. Menghadapi lawan tangguh, dia pun tidak jerik untuk menemui kematian. Tapi jika ingin ditelanjangi seperti itu, tentu saja dia jadi gentar dan ketakutan bukan main. Manusia rendah. Manusia rendah memaki Kam Liancu kalang kabutan. Apakah dengan perbuatan seperti itu engkau bisa mengangkat mukamu sebagai seorang tokoh sakti dalam merimba persilatan? Oeyeyoksu tertawa dingin. Aku tidak perlu muka terang atau muka gelap. Apa yang ingin ku lakukan pasti ku lakukan katanya dengan tawar. Kau tidak perlu memaki-maki ku, karena jika aku naik darah, hem, hukuman yang kau terima tentu jauh lebih berat lagi. Mendengar ancaman Oeyeyoksu seperti itu, Kam Liancu jadi terdiam. Dia memutar otaknya, berusaha mencari akal, untuk dapat menghadapi Oeyeyoksu, situaku koai itu. Sedangkan Oeyeyoksu telah berkata, Sekarang kita mulai setiap pertanyaan harus kau jawab. Jika memang tidak, aku akan segera melepaskan sepotong pakaianmu. Begitu juga selanjutnya. Kam Liancu diam saja. Sedangkan Oeyeyoksu telah berkata lagi, Siapa namamu? Kam Liancu menyahuti. Engkau tidak perlu tahu. Hem, kalau begitu, sekarang giliran potongan pakaianmu yang pertama ku buka. Sambil berkata begitu, tampak Oeyeyoksu mengulurkan tangannya buat membuka baju di sebelah atas dari Kam Liancu. Kam Liancu jadi gugup. Tunggu dulu, hentikan kata Kam Liancu dengan suara berteriak. Oeyeyoksu tertawa dingin. Hem, sudah ku katakan, jika memang engkau tidak mau menjawab pertanyaanku, aku akan melepaskan sepotong pakaianmu, dan juga pada pertanyaan berikutnya. Tapi aku telah menjawab pertanyaanmu itu, kata Kam Liancu kemudian dengan suara yang nyaring. Menjawab? Kau telah menjawab tanya Oeyeyoksu sambil memandang dengan mati yang terbeliak lebar-lebar. Sedangkan pada waktu itu terlihat betapa Kam Liancu tersenyum memperoleh kemenangan. Bukan tadi kau sendiri yang mengatakan, bahwa jika kau mengajukan pertanyaan dan aku tidak menyahuti, maka kau akan membuka sepotong pakaianku. Benar Oeyeyoksu mengangguk. Lalu, setelah aku menyahuti pertanyaanmu, mengapa engkau masih hendak melepaskan sepotong pakaianku? Tanya Kam Liancu. Kau telah menjawab pertanyaanku. Tanya Oeyeyoksu dengan mati yang terbeliak. Oh ha ha, setan busuk, kau jangan coba-coba mempermainkan diriku. Aku tidak bermaksud mempermainkan dirimu, aku benar-benar telah menyahuti. Tadi engkau bertanya dan aku telah menyahuti, kau tidak perlu tahu. Bukankah itu sudah berarti aku memberikan jawaban, yang kau inginkan? Oeyeyoksu terdiam sejenak. Dia mengakui, inilah disebabkan ketidaktelitiannya. Maka akhirnya dia bilang, jawaban yang ku inginkan adalah jawaban yang benar. Jika memang engkau menjawabnya dengan tidak bersungguh-sungguh, kuanggap engkau tidak memberikan jawaban, dan hukuman itu akan kulaksanakan. Kam Liancu jadi tambah gugup. Jika memang nanti Oeyeyoksu membuktikan ancamannya, tentu dia akan menderita malu yang luar biasa. Karena itu, dia terdiam saja, sedangkan matanya memandang sekelilingnya, dia berusaha mencari akal. Melihat lagak si gadis, Oeyeyoksu tertawa dingin. Hem, engkau tidak perlu mengharap dapat mencari akal untuk meloloskan diri dari tangan tongsya. Kau harus menjawabnya pertanyaanku dengan benar. Sekali lagi engkau main-main, aku tidak akan mempedulikan lagi kata-katamu. Setelah berkata begitu, dengan memperlihatkan sikap sungguh-sungguh, tampak Oeyeyoksu bertanya lagi, siapa namamu? Kam Liancu telah terdiam beberapa saat. Kemudian dia bilang, aku syikam. Aku tidak tanya simu, aku tanya siapa namamu? Tanya Oeyeyoksu lagi. Aku, aku, Kam Liancu tidak segera menyahuti. Tampaknya dia bimbang, tapi biarpun hatinya mendongkol, diangeri dan takut sekali, kalau-kalau Oeyeyoksu membuktikan ancamannya tersebut. Cepat katakan, atau memang perlu sepotong pakaianmu itu dicopotkan tanda seru tanya Oeyeyoksu. Muka Kam Liancu berubah memerah, dia bilang, aku bernama Kam Liancu. Bagus. Begitulah kau harus menjawab setiap pertanyaanku kata Oeyeyoksu. Sedangkan Kam Liancu sengit sekali berkata, tapi aku bisa saja memberikan jawaban palsu kepadamu. Aku akan mengetahuinya jika memang kau memberikan jawaban palsu padaku, karena itu, tanpa tawar-menawar lagi, begitu aku mengetahui engkau mendusai aku, segera aku akan membuka sepotong pakaianmu. Karenanya engkau jangan bermimpi coba-coba untuk mendusai aku. Kam Liancu jadi bingung bukan main, karena ia mengetahui Oeyeyoksu memang bukan orang sembarangan. Siapa nama gurumu tanya Oeyeyoksu lagi? Waktu itu tidak diperhatikannya sikap si gadis yang gugup sekali. Dia mengajukan pertanyaannya dengan sikap senaknya. Guruku. Ya, siapa gurumu? Siapa namanya? Dia adalah ayahku. Namanya bentak Oeyeyoksu. Namanya? Ya, atau memang engkau menginginkan aku membuka sepotong pakaianmu, dengan pura-pura memperpanjang dan mengulur-ulur waktu seperti itu mengancam Oeyeyoksu. Dia, dia bernama Kam Cuiye menyahuti Kam Liancu kemudian. Kam Cuiye Oeyeyoksu mengerutkan sepasang alisnya, mengawasi si gadis beberapa saat. Waktu itu tampak Kam Liancu mengangguk. Ya, guruku adalah ayahku. Ayahku bernama Kam Cuiye kata si gadis. Apakah Kam Cuiye, si tua bangka dari barat daya yang terkenal sebagai siucai pemabokan? Kam Liancu girang, dia mengangguk dengan segera. Benar. Apakah kau kenal dengan ayahku? Tanya Kam Liancu penuh harap. Karena jika saja Oeyeyoksu kenal dengan ayahnya, dengan memandang muka terang ayahnya niscaya dia tidak akan dipermainkan Oeyeyoksu lagi, dia akan dibebaskan. Cis tiba-tiba sekali Oeyeyoksu meludah dan sikapnya dingin sekali, sehingga Kam Liancu jadi memandang bengong kepada Oeyeyoksu. Kenal ayahmu? Hem, melihat tampangnya saja belum pernah. Apakah sebangsa manusia seperti ia pantas menjadi kenalanku? Apakah manusia seperti dia memang pantas untuk menjadi orang yang diperhatikan olehku? Cis, kenal pun tidak. Kembali satu kali Oeyeyoksu meludah, bahkan waktu dia meludah diperhatikannya sikap yang memandang hina dan rendah. Bukan main sakit hati Kam Liancu, dia jadi kalap dan dekat, malah dia membentak. Ayahku pun tidak kesudian berkenalan dengan seorang manusia jadi-jadian seperti engkau yang memiliki adat seperti adat setan penasaran makinya. Apa melompat Oeyeyoksu dari duduknya mendengar perkataan dan makian dari si gadis, mukanya merah padam, matanya terpentang lebar memancarkan hawa kemarahan. Dialah seorang tokoh rimba persilatan yang sakti dan disegani oleh seluruh orang rimba persilatan. Tapi sekarang dia dimaki seperti itu oleh Kam Liancu, tentu saja darahnya jadi meluap mendidih. Dia telah memandang bengis. Kam Liancu yang telah memaki karena kalap dan lupakan dirinya disebabkan amarahnya mendengar ayahnya dihina. Sekarang melihat sikap Oeyeyoksu, jadi menggidik. Dia teringat bahwa Oeyeyoksu ini seorang yang kukoai. Dia gentar melihat sinar mati si kakek yang menyala bengis seperti itu. Apa yang kau bilang tadi tanya Oeyeyoksu dengan suara yang nyaring? Kam Liancu diam saja. Jawab. Jika engkau tidak menjawab, mulutmu akan kurobek ancam Oeyeyoksu. Menggigil tubuh Kam Liancu karena perasaan gentar. Ia mengetahui Oeyeyoksu jika mengancam tentunya bukan ancaman kosong belaka. Dia bisa saja memenuhi ancamannya itu, dan akan membuktikannya. Kalau sampai mulutnya dirobek, bukankah itu merupakan bencana terburuk buat seumuh hidupnya? Aku, aku, aku tidak bermaksud menghinamu, jika memang engkau tidak menghina ayahku menyahuti si gadis kemudian dengan gugup. Oeyeyoksu berangsur-angsur berubah jadi tenang kembali. Wajahnya pun tidak memperlihatkan sikap bengis seperti tadi, karena perlahan-lahan amarahnya telah menurun kembali. Dia pun teringat kepada puterinya sendiri, Oeyeyong. Dia berpikir, sebagai seorang gadis, yang ayahnya dihina, tentu saja si gadis lupa diri. Mungkin jika urusan itu terjadi pada diri Oeyeyong, di mana Kamliancu diganti sebagai Oeyeyong, malah Oeyeyong bisa-bisa memaki kalang kabutan karena nekat. Karena teringat akan puterinya, berangsur kemarahan Oeyeyoksu jadi menurun. Walaupun dia memang seorang kukauai, akan tetapi disebabkan usianya yang memang telah meningkat semakin tua, dia jadi jauh lebih sabar dibandingkan dulu-dulu. Dulu jika dia tidak senang, murid-muridnya saja bisa dibikin bercacat semuanya. Hanya disebabkan Bu Eeyong berdua dengan suaminya telah mencuri kitabnya, dia juga telah mematahkan seluruh kaki dari muridnya. Bahkan Oeyeyongsu telah melakukan pencarian dan pengejaran pada Bu Eeyongong, yang ketakutan setengah mati kalau-kalau sampai terkejar oleh gurunya. Sekarang si gadis justru tampaknya tidak merasa takut pada Oeyeyongsu. Bahkan juga tampaknya memang ia tidak juri untuk menentang kata-kata Oeyeyongsu. Tentu saja hal ini membuat Oeyeyongsu benar-benar jadi mendongkol. Tapi dengan sifatnya yang kukauai, ia malah jadi menyukai juga gadis ini. Ia tidak bermaksud untuk menganiaya. Karena ia beranggapan gadis ini memang gagah dengan sikapnya dan juga berani sekali, patut dihargai sifatnya yang gagah itu. Oeyeyongsu menghela nafas, kemudian dia memandang kepada si gadis. Dia telah bilang, baiklah, jika dengan tidak mempedulikan keselamatan jiwamu, kau ingin membalas perasaan tidak senangmu itu dengan memakiku. Hem, berarti tidak ada jalan lain lagi kau akan mati karenanya. Si gadis sikam jadi terdiam beberapa saat. Betapapun juga memang Oeyeyongsu seorang yang kukauai sekali. Dengan demikian tentu saja membuat dia jadi putus asa. Dan akhirnya berubah jadi tenang. Baiklah. Daripada aku mati di tangannya dengan percuma, lebih baik jika aku memakinya dulu. Karena berpikir begitu, segera juga tampak Kamliancu telah membuka mulutnya, memaki. Baiklah, kau ingin membunuhku, bunuhlah. Aku tidak akan gentar menghadapi kematian, tapi kau sebangsa manusia pengecut, kau yang hanya pandai menghina manusia dari golongan muda yang tidak berdaya. Kau akan menjadi bahan tertawaan dari orang-orang gagah dalam merimba persilatan. Kecewa kau memiliki nama besar jika memang kau hanya pandai menghina orang yang tidak berdaya. Muka Oeyeyongsu merah. Siapa yang kau anggap pantas menjadi lawanku tanya Oeyeyongsu dengan suara yang dingin. Apakah ayahmu? Kamliancu tertawa dingin. Hemm, banyak orang bisa menjadi tandinganmu. Walaupun seorang yang memiliki tingkat lebih rendah dari kau, tapi jika memang bertempur acara jujur, tentu akan dapat menghadapi dirimu dengan sebaik-baiknya. Sayangnya justru engkau seringkali melakukan hal-hal yang sangat memalukan dan curang sekali untuk merebut kemenangan. Merah muka Oeyeyongsu. Kau jangan menuduh sembarangan katanya sengit. Aku bukan menuduh, itu kenyataan. Siapa yang pernah mengalami hal itu dari ku mentah Oeyeyongsu, jika memang engkau tidak dapat memberikan bukti, maka engkau akan ku siksa hebat. Kau ingin bukti tanya si gadis shikam tersebut tertawa dingin. Muka Oeyeyongsu tampak dingin sekali, dengan suara yang tawar ia bilang, Ya, jika engkau tidak dapat memberikan bukti, maka kedua kakimu akan ku patahkan. Waktu berkata begitu bengis bukan main sikap Oeyeyongsu. Kau chai yang mendengar suara Oeyeyongsu sampai menggigil karena ia tergetar hatinya dan menghawatirkan akan diri gadis shikam tersebut. Gampang, aku memiliki bukti yang tidak mungkin kau bisa sangkal menyahuti Kamliancu dengan suara yang dingin, sikapnya tabah sekali. Katakan bentak Oeyeyongsu. Hem, sekarang saja sudah ada buktinya kata Kamliancu dengan tawar. Apa mati Oeyeyongsu terpentang lebar-lebar, namun akhirnya tampak wajahnya muram. Akulah sebagai bukti nyata, karena aku orang yang mengalami betapa engkau perlakukan tidak baik. Begitulah kata Kamliancu dengan suara yang tawar. Oeyeyongsu tidak bilang apa-apa lagi wajahnya muram. Dia mengangkat kepalanya, memandang kepada langit, kemudian dia bersenandung dengan suara yang perlahan. Hujan salju turun tipis sekali, dan mendung tebal telah menyelimut di bumi. Sambil bersenandung begitu, dia melangkah perlahan akan meninggalkan tempat tersebut. Hei tunggu dulu teriak Kamliancu nyaring. Oeyeyongsu menoleh tanpa mengatakan apa-apa. Kau belum menyembuhkan luka dia bilang Kamliancu sambil memonyongkan mulutnya kepada kotai yang masih rebah di atas tanah. Oeyeyongsu tidak menyahuti, dia telah kembali melangkah buat pergi meninggalkan tempat tersebut. Suara senandungnya terdengar sangat samar. Di kala itu Kamliancu jadi mendongkol sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.